Halo, Anda kembali bersama kami di Weekly Update Philip Futures Indonesia, informasi utama dengan analisa mingguan seputar harga emas. Beberapa sentimen fundamental yang dapat mempengaruhi pergerakan harga emas pada minggu ini antara lain, yang pertama adalah indeks dolar yang naik sebesar 0,2% membuat emas batangan dengan harga dolar kurang menarik bagi pembeli yang memegang mata uang lain. Yang kedua adalah data ekonomi Amerika yang baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve dapat menaikkan tingkat suku bunga lebih lanjut, di mana market saat ini mengharapkan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan di atas 5% pada bulan Mei, dengan suku bunga mencapai puncaknya pada 5,3% pada bulan Juli. Meralih ke sisi teknikal, jika dilihat dari cat mingguannya, pembukaan pedagangan minggu ini memperlihatkan tren pelemahan baik untuk harga emas spot maupun features. Beberapa sinyal terlihat mengkonfirmasi hal tersebut, seperti cat stokastik yang masih mengarah ke garis oversold, MA5 yang sudah memotong MA9 ke arah bawah, dan juga posisi candlestick yang dibuka di bawah garis MA5 dan MA9. Estimasi range pergerakan harga emas untuk pekan ini berada di level 18.15 hingga 18.68 untuk harga spot, dan 18.26 hingga 18.76 untuk harga futures. Sebagai acuan pergerakan, berikut estimasi perhitungan pivot point, resistance, dan support untuk minggu ini. Demikian rangkuman berita pasar untuk minggu ini. Manfaatkan peluang dari kondisi harga emas minggu ini melalui produk dari Vili Features yaitu GoFX atau Gold, Oil, dan Forex yang menggunakan MetaTrader 5 sebagai platform kreditingnya, di mana Anda dapat bertansaksi emas dengan modal minim dan tanpa biaya swap untuk semua produk micro. Untuk informasi lebih lanjut, klik link di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.